Kisah para Rasul Pasal 25 Paulus meminta untuk menghadap Kaisar. Tiga hari setelah Festus datang ke daerah itu, ia pergi ke kota Yerusalem dari kota Kaisaria. Imam-imam kepala dan para pemimpin Yahudi mengajukan tuduhan terhadap Paulus dan mendesak Festus. Mereka meminta agar Festus memanggil Paulus kembali ke kota Yerusalem karena mereka berencana melakukan penyergapan untuk membunuh Paulus di tengah jalan. Tetapi Festus menjawab bahwa Paulus akan tetap ditahan di kota Kaisaria dan ia sendiri tidak lama lagi akan pergi ke sana. Jadi, biarlah para pemimpinmu pergi ke sana bersamaku. Jika orang ini benar-benar telah melakukan kesalahan, biarlah mereka ajukan tuduhan kepadanya. Setelah Festus tinggal selama delapan atau sepuluh hari bersama mereka, ia pergi ke kota Kaisaria. Keesokan harinya, Festus duduk di kursi pengadilan dan memerintahkan para prajurit untuk membawa Paulus kehadapannya. Ketika Paulus masuk ke dalam ruang pengadilan, orang-orang Yahudi yang datang dari kota Yerusalem berdiri di sekelilingnya dan mengajukan banyak tuntutan yang berat terhadap Paulus. Tetapi, mereka tidak dapat memberikan bukti apapun. Lalu, Paulus membuat pembelaan terhadap dirinya sendiri. Aku tidak melakukan kesalahan apapun terhadap hukum Taurat Yahudi atau baik Allah ataupun melawan Kaisar. Tetapi, Festus ingin menyenangkan hati orang-orang Yahudi, jadi ia bertanya kepada Paulus, Apakah kamu mau pergi ke kota Yerusalem agar aku dapat mengadilimu di sana atas tuduhan-tuduhan ini? Paulus berkata, Saat ini, aku berdiri di kursi pengadilan Kaisar, tempat di mana aku harusnya diadili. Seperti yang engkau ketahui, aku tidak melakukan kesalahan apapun terhadap orang-orang Yahudi. Namun, apabila aku melakukan kesalahan yang pantas untuk dihukum mati, maka aku tidak menolak untuk mati. Tetapi, jika tuduhan-tuduhan yang mereka sampaikan terhadap aku tidak benar, tak seorang pun dapat menyerahkan aku kepada mereka. Aku ingin naik banding kepada Kaisar. Setelah Festus berunding dengan anggota persidangannya, ia menjawab, Kamu minta naik banding kepada Kaisar? Maka kepada Kaisarlah kamu harus pergi. Festus bertanya kepada Raja Agripa mengenai Paulus. Beberapa hari kemudian, Raja Agripa dan Bernike datang di kota Kaisaria untuk memberikan kunjungan kehormatan kepada Festus. Karena mereka tinggal di sana beberapa hari, dan Festus menjelaskan kasus Paulus kepada mereka. Festus berkata, Di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan pada masa Felix. Ketika aku pergi ke kota Yerusalem, imam-imam kepala dan pemimpin bangsa Yahudi mengajukan tuduhan terhadap dia. Mereka ingin aku menjatuhkan hukuman atas orang ini. Tetapi aku berkata kepada mereka, bahwa bukan menjadi kebiasaan Roma untuk menyerahkan siapapun sebelum orang yang dituduh bertemu Muka dengan yang menuduhnya. Ia harus mendapat kesempatan untuk membela dirinya terhadap tuduhan-tuduhan mereka. Jadi ketika orang-orang Yahudi itu datang ke sini bersama aku, aku tidak mengulur-ulur waktu. Keesokan harinya, aku segera duduk di pengadilan dan memerintahkan agar orang itu dibawa masuk. Ketika para penuduhnya berdiri untuk menyampaikan tuduhan, mereka tidak mengajukan tuduhan kejahatan seperti yang aku bayangkan. Semua tuduhan mereka hanyalah perdebatan tentang agama mereka sendiri dan tentang seorang yang sudah mati bernama Yesus yang menurut Paulus dikatakan hidup. Karena aku kehabisan akal untuk memeriksa perkara ini, maka aku bertanya kepada Paulus, apakah ia mau pergi ke kota Yerusalem dan diadili atas perkara-perkaranya itu? Tetapi Paulus naik banding supaya perkaranya diserahkan kepada keputusan Kaisar. Jadi aku memerintahkan supaya Paulus ditahan sampai aku dapat mengirimnya kepada Kaisar di Roma. Agripa berkata kepada Vestus, Aku ingin mendengar sendiri dari orang ini. Vestus menjawab, Besok kamu dapat mendengarkan dia. Keesokan harinya, Agripa dan Bernike datang dengan angkuhnya dan masuk ke ruang pengadilan bersama para petinggi pasukan dan orang-orang penting di kota itu. Atas perintah Vestus, Paulus dibawa masuk ke ruang pengadilan. Vestus berkata, Raja Agripa dan kamu semua yang berkumpul di sini, lihatlah orang ini. Semua komunitas orang Yahudi, baik yang ada di kota Yerusalem maupun yang ada di sini, telah mengajukan tuntutan tentang dia kepadaku. Mereka dengan keras meneriakkan tuntutan bahwa ia harus dibunuh. Tetapi aku tidak mendapati suatu kejahatan apapun yang setimpal dengan hukuman mati. Tetapi karena ia minta naik banding kepada Kaisar, maka aku memutuskan untuk mengirimnya ke kota Roma. Akan tetapi, aku tidak menemukan hal jelas yang bisa kutuliskan kepada Kaisar tentang kesalahan orang ini. Sebab itu aku membawa orang ini ke hadapan kamu semua. Khususnya engkau, Raja Agripa. Aku berharap melalui pemeriksaan yang dilakukan ini, aku dapat menuliskan sesuatu kepada Kaisar. Sebab, menurutku sangat tidak masuk akal untuk mengirim seorang tahanan kepada Kaisar tanpa menunjukkan tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadapnya.